Kabar baik bagi pendukung Chelsea Christopher Nkunku siap merumput. Kabar baik berembus bagi pendukung Chelsea, sejumlah pemain pilar yang selama ini cedera termasuk Christopher Nkunku, berangsur-angsur membaik. Christopher Nkunku segera siap untuk tampil dalam waktu dekat. Christopher Nkunku telah mengikuti latihan penuh kemarin. Absen sejak musim panas lalu, kini dia siap merumput meski mungkin tak akan langsung jadi starter. Di pramusim, Nkunku menjadi titik tumpu kreatif tim, sampai kemudian cedera menghentikan aksinya. Menarik untuk melihat bagaimana kiprahnya dikombinasikan dengan trio penyerang inti saat ini, Cole Palmer, Raheem Sterling, dan Nicholas Jackson. Selain itu, Wesley Fofana juga mengonfirmasi di Instagramnya bahwa ia telah kembali ke tempat latihan kemarin, untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera ACL di pramusim. Sudah lebih dari 4 bulan sejak ia mengalami cedera dan menjalani operasi yang diperlukan untuk mengganti ligamen yang robek, ini jadi kemajuan luar biasa. Newcastle United dan Chelsea akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan, dan mendaki papan klasemen Liga Primer saat berduel di St. James Park, Sabtu, 25.11 malam ini. The Magpies, yang saat ini berada di peringkat 7 klasemen dengan 20 poin dari 12 laga, memasuki jeda internasional kemarin dengan hati yang takat tenang. Pasalnya, mereka melihat rekor 7 laga tak terkalahkan, akhirnya runtuh di tangan Bon Maut 2-0, 2 pekan lalu. Hanya 4 hari setelah kalah 2-0 dari Borussia Dortmund di Liga Champions, skuad The Magpies yang kelelahan dikalahkan dengan skor yang sama saat bertandang ke markas The Cherries, setelah Dominic Solanke mengemas beres di babak kedua. Badai cedera ditengarai jadi salah satu faktor merosotnya performa Newcastle. Untungnya, jeda internasional bisa dibilang datang di waktu yang tepat. Pasalnya, pelatih Eddie Howe jadi punya waktu untuk mengatur ulang, dan memberi kesempatan istirahat kepada beberapa pemain pilar jelang laga menantang dalam beberapa pekan mendatang. Setelah menjamu Chelsea, The Magpies akan meladeni Paris Saint-Germain, Manchester United, Everton, Tottenham Hotspur, dan AC Milan. Untungnya, empat di antara laga itu berlangsung di kandang sendiri. Kandang Newcastle, St. James Park selama ini jadi semacam jimat, tempat mereka mengeruk poin yang maksimal. Di stadion ini, mereka telah menyapu bersih empat laga kandang terakhir dengan clean sheet, termasuk yang digilas adalah tiga klub asal London, Brentford, Crystal Palace, dan Arsenal. Belum pernah sejak Februari tahun 1907, The Magpies memenangkan lima laga kandang di Liga Utama secara beruntun tanpa kemasukan gol. Sejarah baru akan tercipta jika mereka bisa mengebuk Chelsea clean sheet malam ini. Berbeda dengan Newcastle, Chelsea memasuki jeda internasional dengan suasana hati yang lebih baik. The Blues meraih empat poin berharga dalam dua laga terakhir yang sulit. Setelah mengalahkan mantan pemuncak klasemen, Tottenham Hotspur 4-1 di London Utara. Chelsea berbagi poin 4-4 kontra pemuncak klasemen saat ini, Manchester City di Stamford Bright. Di laga itu, mantan pemain The Citizens, Cole Palmer, menjadi sorotan utama setelah mencetak gol penalti di menit ke-95 untuk menyelamatkan satu poin. Meski hanya memenangkan empat dari dua belas laga pembuka di Liga Primer, tim asuhan Mauricio Pochettino ini telah menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan dalam beberapa bulan terakhir. Tercatat, mereka hanya kalah satu kali dari delapan laga terakhir di semua kompetisi. The Blues juga terlihat menjadi ancaman yang lebih besar di sepertiga akhir dengan mencetak 20 gol dalam periode yang sama. Sebagai perbandingan, di awal musim untuk periode yang sama, mereka hanya mencetak tujuh gol. Membangun performa yang konsisten akan menjadi salah satu tujuan utama Pochettino dalam beberapa pekan mendatang, jika timnya ingin naik ke posisi Eropa. Statistik menunjukkan, Chelsea hanya dua kali meraih kemenangan beruntun di Liga Primer dalam 42 pertandingan sejak Oktober tahun 2022, yaitu pada bulan Maret dan Oktober tahun ini. Tapi laga di St. James Park ini akan sangat menantang. Pasalnya, Chelsea telah kalah dalam 13 laga tandang Liga Primer di sana. The Blues hanya kalah lebih banyak saat bertandang ke Arsenal dan Liverpool, masing-masing 15 kali di Liga Primer. Musim lalu, Chelsea kalah tipis 1-0 di St. James Park lewat gol Joseph Willock. Namun, perlu dicatat bahwa 9 dari 11 pemain yang menjadi starter pada pertandingan itu telah meninggalkan klub. Kabar buruknya, badai cedera juga belum menepi di kubu The Blues, Ben Chilwell, Wesley Fofana, Carni Cukwomeca, Trevo Calobah, dan Marcus Bettinelli, Christopher N. Kunku, dan Romeo Lavia semuanya dipastikan masih absen karena cedera. Kabar baiknya, Conor Gallagher sudah pulih dari cedera pergelangan kaki, dan diperkirakan akan menjadi starter di lini tengah bersama Enzo Fernandes dan Moises Caicedo. Palmer, Nicholas Jackson dan Raheem Sterling telah mencetak gol dalam dua dari tiga laga terakhir Chelsea, dan trio penyerang ini siap untuk mempertahankan posisi mereka di lini depan, meskipun Mejailo Mudrik akan berusaha keras untuk kembali ke tim inti. Situasi sama buruknya menimpa Newcastle, ruang terapi mereka dipenuh para pemain yang cedera, Sven Botman, Callum Wilson, Matt Target, Dan Bourne, Elliot Anderson, Harvey Barnes, Jacob Murphy, dan Javi Manquillo. Sementara Sandro Tonali terkena skorsing, dan Lewis Hall tidak dapat tampil untuk klub induknya, Chelsea. Kabar baiknya, Alexander Isaac, Miguel Almiron, Sean Longstaff, dan Fabian Scar sudah bisa kembali berlaga akhir pekan ini, demikian juga Bruno Guimaraes telah bisa merumput setelah diskors satu laga. Di Rack Points, Newcastle kalah beruntun di dua laga terakhir. Incar rekor menang lima beruntun di kandang dengan clean sheet. Chelsea telah 13 kali kalah di St. James Park, Newcastle vs Chelsea. Jimat The Magpies Liga Primer Inggris pekan ke-13. Sabtu, 25.11, malam Stadion James Park, Newcastle, Pontine. KKMMS Newcastle United 4-3, 3 Pope, Trippier, Lascelles, Scar, Livramento, Longstaff, Guimaraes, Willock, Almiron, Aisak, Julinton. Pemain absen, Harvey Barnes, Seven Botman, Elliot Anderson, Jacob Murphy, Matt Target, Dan Burn, Calum Wilson, Lewis Hall, Sandro Tonali, Miguel Almiron. SMMKS Chelsea 4-3, 3 Sanchez, James, Di Sassi, Silva, Cucurella, Fernandes, Caicedo, Gallagher, Palmer, Jackson, Sterling. Pemain absen, Wesley Fovana, Ben Chilwell, Charney Cucumeca, Trevo Calobah, Christopher Nkunku, Levi Colwell, Romeo Lavia, Malogusto. Kans menang, Newcastle seri Chelsea, 37 persen 29,3 persen 33,7 persen. Head to Head, Main 149, Newcastle menang 48, Chelsea menang 64, seri 37, 4 duel terakhir, tanggal 27 Juli tahun 23 Newcastle 1-1 Chelsea, tanggal 28 Mei tahun 23 Chelsea 1-1 Newcastle, tanggal 13 November tahun 22 Newcastle 1-0 Chelsea, Tanggal 13 Maret tahun 22 Chelsea 1-0 Newcastle, posisi klasemen, no team MSK point, 7 Newcastle 6-2-4-2-0, 10 Chelsea 4-4-4-1-6.